Riwayat Orang Kudus 4 Juni, Santo Franciscus Caracciolo. Franciscus dilahirkan di daerah Abruzzi, Italia pada tanggal 13 Oktober 1563. Ayahnya seorang pangeran Neapolitan. Franciscus menikmati masa kanak-kanak yang menyenangkan. Ia aktif dalam kegiatan olahraga. Kemudian ketika usianya 22 tahun, suatu penyakit sejenis penyakit kustah menyerangnya hingga hampir membawa kematian. Pada waktu sakit, Franciscus memikirkan hampanya kesenangan-kesenangan duniawi. Ia menjadi sadar bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam sesuatu yang lebih mendalam. Franciscus berjanji bahwa apabila kesehatannya membaik, ia akan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Penyakitnya tiba-tiba lenyap begitu saja bagaikan suatu mukzizat. Kemudian Franciscus menepati janjinya dan mulai belajar untuk menjadi seorang imam. Sebagai seorang imam yang baru ditahbiskan, Pater Franciscus bergabung dalam suatu kelompok yang membaktikan diri demi pewartaan bagi orang-orang di penjara. Mereka memberikan perhatian pada para narapidana, serta mempersiapkan para hukuman agar dapat meninggal dengan baik. Ia bersama Pater Yohanes Agustinus Adorno membentuk suatu kongregasi religius. Ketika Pater Adorno wafat, Franciscus dipilih menjadi pemimpin biara. Ia sama sekali tidak merasa nyaman dengan jabatan barunya itu. Santo Franciscus demikian rendah hati hingga ia menandatangani surat-suratnya dengan Franciscus orang berdosa. Ia juga mendapatkan giliran menyapu lantai, membersihkan tempat tidur, dan mencuci piring bersama dengan para imam yang lain. Pater Franciscus acapkali melewatkan nyaris sepanjang malam dengan berdoa di gereja. Ia menghendaki agar semua imam melewatkan sekurang-kurangnya satu jam setiap hari di hadapan Sakramen Maha Kudus. Santo Franciscus begitu sering dan begitu fasih berbicara tentang kasih Allah bagi kita hingga ia dikenal sebagai pewarta kasih Allah. Santo Franciscus tidak berumur panjang. Ia wafat pada tahun 1607 dalam usia 44 tahun. Menjelang wafatnya, tiba-tiba ia berseru. Mari kita pergi. Kemana kak engkau hendak pergi? Tanya imam yang berada di sisi pembaringannya. Kesurga. Kesurga. Demikian jawabnya dengan suara tegas serta penuh sukat cita. Beberapa saat kemudian ia pun wafat. Santo Franciscus Karaciolo dinyatakan kudus oleh Paus Pius ke-7 pada tahun 1807. Terima kasih telah menonton.